Sosok Helmi anggota KPPS cantik di Pangandaran, acungkan dua jari dan sebut nama Prabowo, kini dipecat. Video viral di Pangandaran yang memperlihatkan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, mengancungkan dua jari dan sebut nama Prabowo. Anggota KPPS yang masih muda ini bernama Helmi Hermawati, bertugas di TPS 8 di Desa Pagerbumi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, Helmi akhirnya dipecat. Seperti apa kronologinya? Simak video berikut ini. Seorang anggota PPK Cigugur, Jenal Abidin, mengatakan, memang sebelumnya si anggota KPPS itu suka bercanda, tapi videonya malah diaplod di media sosial. Itu awalnya video offline berdurasi 26 detik, tapi yang terupload di Facebook berdurasi 17 detik. Jadi, di video itu ketua KPPS sempat mengingatkan untuk hati-hati jarinya. Ujar Jenal saat dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Minggu 28 Januari 2024, siang. Tapi, dia biasalah, malah bercanda. Malah menyebut nomor dan nama calon. Pihaknya mengaku sudah meminta klarifikasi dengan tahapan dari PPK ke PPS, dari PPS ke KPPS dan langsung yang bersangkutan. Dari hasil klarifikasi, kata Jenal, memang Helmy mengaku tidak ada maksud mendukung salah satu pasangan calon presiden nomor urut dua. Karena, setelah ditracking di Facebook dia juga terkait simbol-simbol paslon lainnya juga ada dengan menunjukkan jari. Jadi, memang dari hasil klarifikasi dia refleks melakukan hal tersebut dan memang suka upload di media sosial Facebook, katanya. Hasil klarifikasi yang sudah dilakukan kemudian dikoordinasikan ke KPU Kabupaten Pangandaran dan sementara ini mengarahkan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Arahan KPU Kabupaten sepertinya akan diberhentikan. Karena, sudah memenuhi unsur. Walaupun refleks, video itu sudah viral dan memang salah, ucap Jenal. Setelah mendapatkan arahan dari KPU Kabupaten Pangandaran, pihaknya pun sepakat untuk memberhentikannya. Sore ini juga, kita PPK dan PPS akan melaksanakan rakor bersama KPU bagian Divisi Hukum. Meskipun sudah tahu aturan, secara teknis mekanisme tahapan prosesnya akan ditempuh, ujarnya. Jenal menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada Sabtu, 27 Januari 2024, sebelum pembukaan kegiatan BIMTEK berlangsung. Jadi, kami juga PPK sering sekali mengingatkan terkait netralitas. Waktu pelantikan kemarin juga kami menyampaikan terkait integritas sebagai penyelenggara, katanya. Namun, akhirnya masih ada ditemukan satu anggota KPPS yang mungkin dianggapnya sebagai lelucon. Pemilu ini memang pengalaman pertama dia menjadi anggota KPPS. Tapi, alhamdulillah setelah diberitahu akan diberhentikan, yang bersangkutan juga menerimanya. Karena, mungkin menyadari kesalahannya, ucap Jenal. Sebelumnya diberitakan, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS viral di Pangandaran. Video tersebut viral karena anggota KPPS itu acungkan salam dua jari, sebut nomor dua dan nama Prabowo. Dalam video berdurasi 17 detik, terlihat seorang wanita berparas cantik yang merupakan anggota KPPS merekam dirinya dengan dua temannya berada di suatu ruangan aula hotel. Di akhir video, anggota KPPS yang belum diketahui namanya menyebut nomor dua dan nama Prabowo sambil berpose. Video itu pun sudah berkali-kali dibagikan di aplikasi WhatsApp dan di Facebook. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.